Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua Perkenalkan nama saya Rahmadila Putri Pusbitasari Saya dari Akperpelni Jakarta yang mengikuti lomba public speaking pada hari ini Nah, di sini saya akan membicarakan perihal tentang robot dalam dunia kesehatan Zaman yang semakin berkembang, peran robot bisa saja menggantikan kita sebagai perawat Karena lebih efisien dalam melakukan tindakan Saya ambil contoh, rumah sakit di Jerman, Agusta di Boku Sudah mempekerjakan robot sebagai tenaga pembantu perawat Para dokter bedah mengoperasi pasien penderita kanker usus dengan waktu yang cukup lama Para dokter dan perawat sudah dibantu oleh tenaga robot yang bernama Davinci Dan mampu menggerakkan instrumen secara lebih teliti dibanding manusia Lalu, apa yang harus kita lakukan sebagai perawat? Ada aspek pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh robot Contoh, pemeriksaan, pengukuran, walaupun menggunakan sensor dan secara digital tetap saja Robot ciptaan melakukan kesalahan dibanding pekerjaan yang dilakukan oleh manusia Ada kekurangan apabila tenaga keperawatan digantikan oleh robot Antara lain, menumbuhkan rasa malas pada manusia khususnya kita di bidang keperawatan Memerlukan biaya yang sangat besar karena robot bukanlah hal yang murah dan mudah untuk didapatkan Dan yang ketiga adalah menumbuhkan rasa malas pada manusia khususnya kita sebagai perawat Karena semua sudah digantikan oleh robot Zaman yang semakin berkembang tentunya Generasi kita sebagai generasi Z sudah tidak asing lagi karena Kita harus menghadapi teknologi yang lebih canggih lagi Khususnya kita sebagai perawat yang nantinya akan menghadapi teknologi yang lebih canggih Demikian juga dengan alat-alat di bidang kesehatan Oleh karena itu, peran kita sebagai perawat tidak bisa total digantikan oleh robot Karena manusia memiliki jiwa, rasa kasih sayang, empati yang bisa meningkatkan metabolisme pasien Sehingga pasien bisa lebih cepat sembuh Sedangkan robot tidak memiliki hal tersebut Jadi mempelajari teknologi kesehatan itu penting Tetapi peran kita sebagai perawat tidak bisa digantikan total oleh robot